Kita sering-sering baca talbiah, solawat, serta beristighfar. Karena hanya ucapan itu, insya Allah nanti, Allah riba kita bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan baik dan Allah menerima semua ibadah kita. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, pahala sholat di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu dilipat gandakan sama Allah. Tidak hanya sholat saja yang dilipat gandakan pahalanya, tapi untuk berbuat kebaikan sesama anggota dalam kamar atau sesama jamaat kita, itu juga akan dilipat gandakan sama Allah. Jadi kalau untuk beribadah di tanah suci, jangan beribadah sendirin ya Bapak-Ibu. Kalau bisa itu menolong teman sekamar atau teman yang membutuhkan bantuan. Nanti insya Allah kalau kita memberikan kebaikan sama orang lain, insya Allah nanti kita sholatnya dimudahkan, ibadah kita juga dimudahkan. Yang kedua yaitu tentang makanan, kita di sini itu sebagai tamu Allah. Jadi apapun makanan yang disajikan oleh pihak hotel, dimakan saja Bapak-Ibu. Meskipun menunya menurut kita tidak selera, dimakan saja Bapak-Ibu, karena kalau kita tidak makan, ibadah kita juga tidak maksimal. Karena makanan itu adalah kekuatan fisik kita untuk melakukan ibadah umroh. Terus untuk yang misalkan nanti kalau mau beribadah di masjid, itu kalau keluar orang dua, baliknya harus orang dua. Kalau keluarnya orang empat, maksudnya juga harus orang empat. Jangan ditinggal temannya, jangan ditinggal temannya. Misalkan teman kita salah satunya ingin istirahat, tidak apa-apa, kita juga nunggu istirahat dalam kamar. Nanti kalau sudah ada penggantinya, kita bisa keluar bersama teman kita, karena kita tidak tahu bagaimana beribadah di sini, juga tidak tahu tempatnya. Nah, jadi kalau bisa jangan satu-satu keluar dari kamar, minimal dua orang atau empat orang. Gitu, oke. Terus yang terakhir, Sampai jumpa di video selanjutnya.